Intro Selamat pagi pemirsa kita bertemu lagi di Insert Pagi dan kabar pertama dunia hiburan Indonesia kembali berduka karena salah satu komedian terbaik Bang Budi Anduk meninggal dunia kemarin karena penyakit yang dideritanya dan almarhum langsung dikebumikan setelah maghrib dan banyak sekali handai taulan maupun sahabat-sahabat yang datang untuk berziarah dan menghantarkan beliau ke tempat terakhir di tempat yang terbaik ini dia liputan terbaiknya untuk Anda Berita duka kembali mewarnai jagad hiburan Di awal tahun 2016 ini tepatnya 11 Januari kemarin komedian Budi Anduk menutup usia di umur 47 tahun di rumah sakit Darmais, Jakarta Barat Kepergian Budi meninggalkan keluarga untuk selama-lamanya tentu menyisakan duka yang sangat mendalam bagi istri, keluarga serta para sahabatnya Ia dilarikan ke rumah sakit sejak 8 Januari lalu dan sempat pula terlihat kondisi Budi ketika menjalani perawatan yang beredar di akun sosial media Maka seperti inilah detik-detik saat zenazah Budi Anduk dipindahkan dari rumah sakit Darmais ke kediamannya di kawasan Jatiwaringin, Bekasi Pembangun, Bekasi Pembangun, Bekasi Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Awalnya kalau tidak salah waktu dia pulang kampung lebaran. Di sana didiagnosa dadanya sesek ternyata ada cairan dalam paru-parunya, paru-parunya kerendam. Dan menurut keterangan istrinya di sana pula disedot namun tidak tuntas karena Budi minta cepat-cepat pulang. Setelah dari situ sebenarnya kata istrinya itu sudah didiagnosa pula ada tumor atau apa gitu. Namun Budi lebih memilih selama rentan waktu lebaran setelah lebaran dan sekarang ini lebih memilih pengobatan alternatif. Jadi masuknya kalau tidak salah dia di Darma di sini malam Sabtu. Malam minggu saya setelah pulang syuting mampir dan dia juga sudah dipakai masker. Saya bilang apa kabar Bud? Dia sudah tidak jelas karena satu dari pembicaraan juga waktu di rumah juga sudah tidak jelas. Kedua dia pakai maskernya udah. Saya bilang udah lah gak usah ngomong buat SMS aja. Ketawa sempet. Tadi pagi istrinya telepon saya mas Budi drop. Jam 8 saya jalan kemari dan sampai sekarang saya tungguin dia jam setengah tiga. Tuhan ternyata berkata lagi. Bukan hanya Parto yang berada di rumah sakit saat sahabatnya meninggal. Namun pelawak senior Tarzan juga menyaksikan ketika Budi sudah dalam kondisi kritis. Kendati tak banyak yang bisa ia sampaikan lantaran masih dalam suasana berkabung. Namun Tarzan menyatakan rasa kehilangannya akan sosok Budi yang menurutnya sangat berkarakter dalam dunia komedi. Saya datang jam 14 ketemu sama Parto Patriot. Begitu setelah saya nengok Budi, dia memang keadaannya itu dokter sudah harapannya sudah gak ada. Jadi pas istrinya ngaji di dekat Budi tahu-tahu udah gak ada. Jadi yang ada kebetulan ada Parto, ada saya tadi. Saya jelas saja merasa kehilangan karena Budi Andok itu walaupun dia itu seorang pelawak masih muda, tapi dia itu mainnya karakter. Gak ada pelawak yang cengengesan-cengengesan. Budi Andok itu selalu membawakan. Dibikin jenggel sama temannya itu benar-benar jenggel. Ini benar-benar termasuk pelawak yang berkarakter Budi Andok. Isak tangis masih terus mengalir dari kedua mata neneng, apalagi mengingat perjuangan sang suami melawan penyakitnya. Sudah sejak lebaran tahun lalu, Budi dan istri mengetahui penyakit sesungguhnya. Dan saat itu Budi sempat dirawat di rumah sakit untuk mengeluarkan cairan dalam paru-parunya. Namun sayang pengobatan yang tanggung itu pun dihentikan lantaran Budi mendesak untuk pulang. Tak berhenti sampai di situ. Neneng bahkan pernah menangis untuk menggugah hati Budi agar mau berobat ke rumah sakit. Namun hingga kondisinya makin melemah dan penyakitnya sudah terlanjur masuk ke Stadion 4, upaya yang mereka lakukan pun terkesan terlambat. Buat periksa, soalnya dia sudah mulai gak masuk makanan. Sudah 2 hari, 3 hari gitu saya lupa. Jadi karena melihat itu kan kasihan, gak makan, gak minum, pengennya diinpus sedikit gitu kan. Biar ada asupan gizi. Terus dia bilang, yaudah mau asal. Maksudnya nantinya pulang gitu. Cuma diinpus doang. Terus dibawa deh dengan susah payahnya. Alhamdulillah bisa dibawa ke rumah sakit Harun. Tapi Gak sanggup, gak lengkap alatnya. Suruh ke persahabatan. Ya, gak ada EGD. Terus balik lagi ke awal ke rumah sakit Darmais yang memang dulu merawat dia. Keluarga sudah memaksa sampai nangis-nangis, sudah dipucuk sama saya, sama adik-adiknya, sama sekeluarga. Tetep dia gak mau. Dia selalu merasa, badan saya sehat. Badan saya seger. Dia bilang gitu. Padahal yang kita lihat tuh beda. Badan dia tuh, apa, udah pada bengkak gitu kan. Tapi dia selalu bilang, saya sehat. Selalu mikirnya, saya sehat. Iya, soalnya saya gak punya gejala gitu. Gak ada benjolan, gak ada apa. Dia selalu berpikirnya seperti itu. Kendati merasa sakit, namun Budi lebih memilih menahan apa yang ia rasakan. Dengan kondisi yang setengah dipaksakan itu, sang kakak pun menyatakan bahwa mungkin saja salah satu pemicu parahnya penyakit Budi dikarenakan terlalu terforsir oleh pekerjaan. Budi juga kabarnya sempat jatuh ketika berada di lokasi syuting. Dan sejak itu kakinya mulai membengkak. Mungkin, ya adalah, apa, terlalu porsir ya. Diporsir sementara kan. Dia ini orangnya kan yang saya tahu dari mudanya ya begitu. Apapun yang dirasa, apa dia, diabaikan. Dia pernah jatuh. Jadi, pas syuting, entah, apa, emang harus dilakukan dorongan ya sama teman mainnya. Nah, mungkin dia begitu jatuh, salah itu. Jadi, sempat kakinya itu suk. Gede. Nah, sejak itu mulai. Bongkak kakinya gede. Terlahir dengan nama asli Budi Prihatin pada 8 Februari 1968, komedian yang tenar dengan nama Budi Anduk ini pertama kali berkiprah di dunia entertainment di acara komedi bersama grup Lawak Patrio pada tahun 1996. Namun, nama Budi Anduk belum melejit saat itu. Dan setelah satu dekade, Budi akhirnya bersinar dan makin dikenal lewat aksi lawaknya di layar kaca. Dan ia pun sempat membintangi dua film berjudul Tiren dan Tulalit. Pada tahun 2014, Budi Anduk pernah mengisi program OVJ Buka Bareng di Trans 7. Dan sejak itulah popularitas Budi Kia naik dan ia dikenal sebagai salah satu komedian sukses di tanah air. Budi menikah dengan neneng Nur Hayati pada 25 Mei 2007 dan belum dikaruniai momongan hingga akhir hayatnya. Saya di luar. Astagfirullah, Budi itu udah ikut lama saya, ikut lama dengan saya. Dari mulai asisten dan kurang lebih tahun 1994 dia udah ikut saya sebagai asisten. Terus dia ngelaba, dia koordinator penonton. Terus dia juga bikin grup band gitu. Suatu saat dia tanya sama saya, Mas, saya punya band, grup band gitu loh. Dia sebagai basis. Ini saya agak galau nih. Zaman dulu kan belum ada galau, bingung lah. Saya mau ngeband atau mau ngelawak. Saya bilang sama dia, Bud, dulu saya ngambil keputusan juga, Bud. Saya sebagai karyawan sebuah restoran dan juga ngelawak. Akhirnya dua kaki ini tidak bisa melangkah di dua tempat. Kamu harus ambil keputusan. Dan ternyata dia lebih memilih kelawak. Dan Alhamdulillah sukses gitu. Dan juga pada saat ini juga, pada kesempatan ini saya mohon maaf atas nama beliau. Kalau-kalau Budi mempunyai kesalahan dalam sebuah penampilan, menyinggung perasaan, ataupun mengakiti seseorang yang tanpa diketahui beliau. Kalau malu, saya mintakan dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Dan mohon doanya. Kami keluarga besar Inser Pagi mengucapkan turut berbelah sungkau yang sedalam-dalamnya. Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi yang mahu kuasa. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan pastinya Almarhum selalu dikenang oleh kita semua dengan canda tawanya, dengan komedinya, dengan oke calinya. Selamat jalan Bang Budi Anduk. Dan pemirsa, saat lagi kita akan melihat bagaimana prosesi pemakaman Almarhum. Jangan kemana-mana, tetap di Inser Pagi.